Selanjutnya masih terkait perayaan Natal, warga dua desa pengungsi Sinabung di Kabupaten Karo bersiap perayakan Natal. Bagi sebagian pengungsi, ini adalah Natal tahun ketiga yang mereka rayakan di pengungsian. Warga desa Gamber dan desa Kuta Tengah di Kabupaten Karo, kami sepagi antusias memulai aktivitas. Kegiatan diawali dengan perayaan Natal bersama di Aula Posko Pengungsian. Hitungan bulan hingga tahun sudah, mereka bertahan di sini akibat erupsi Sinabung tak kunjung usai. Dalam kebaktian menjelang Natal, para jemaat juga berdoa agar erupsi Sinabung segera berakhir. Berlangsung sederhana, umat Kristiani tetap semangat menyambut Natal. Harapan ini ke depan supaya mereka boleh merayakan Natal lebih baik lagi. Dan masalah dampak dari erupsi Sinabung boleh segera ditangani dengan lebih baik lagi. Bagi sebagian pengungsi, ini adalah Natal tahun ketiga mereka di pengungsian. Kalau harapan kami semua jemaat, ini namanya kami buat Natal kemungsi. Jadi harapan kami supaya tahun-tahun ke depan, kelahiran Yesus yang ke depan nanti, 2016, jangan ada lagi yang namanya Natal kemungsi. Gunung Sinabung erupsi sejak akhir 2012 hilang. Sejak saat itu hingga penghujung 2015, aktivitas Sinabung fluktuatif. Hingga kini statusnya masih awas. Selama itu pula, warga sembilan desa dan satu dusun di Kabupaten Karo harus tinggal di pengungsian. Sudah sepekan ini, Sinabung kembali bergejolak. Warga pun diimbau untuk terus waspada. Yono Syaputra, laporkan untuk NET.